Baik, lalu apa sebenarnya yang menjadi ganjalan duet Anies Ahok di Pilkada Jakarta? Kita akan mengulasnya bersama komisioner KPUD Jakarta, ada Astri Megatari. Selamat malam, Mbak Astri. Selamat malam, Aldi. Ya, Mbak Astri, ini sepertinya publik menyoroti wacana kemungkinan akan diduatkannya Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Begitu nampaknya jika kemudian mereka diduatkan, banyak yang menilai elektabilitasnya akan sangat tinggi. Apakah kemudian KPU juga akan memberikan sinyal lampu hijau terhadap duet yang mungkin terjadi ini? Baik, jadi kalau untuk merespon pertanyaan yang tadi, karena saya sebagai anggota KPUDKI Jakarta, maka saya menjawabnya secara normatif ya. Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, ini sudah diatur dalam pasal 7 bahwa siap warga negara ini berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Namun di ayat 2 dijelaskan, ada syarat-syaratnya untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur tadi. Ada sejumlah persyaratan, salah satunya kalau untuk berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan barusan adalah yang di huruf O. Yaitu belum pernah menjadi menjabat sebagai gubernur atau calon wakil gubernur atau bupati wali kota untuk calon wakil bupati atau calon wakil wali kota pada daerah yang sama. Jadi seperti itu kalau menurut peraturan. Oke, jadi jika kemudian pernah menjabat sebagai gubernur tidak boleh dicalonkan kemudian menjadi calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah. Ini berlaku hanya untuk Jakarta atau seluruh Indonesia sebetulnya Mbak Asri? Untuk seluruh Indonesia. Jadi dalam undang-undang tersebut dijelaskan untuk daerah yang sama. Jadi itu berlaku untuk daerah yang sama. Namun Mbak Asri ini nampaknya publik ingin mengetahui jika kemudian kedua pasangan ini tetap diinginkan untuk diusung, tetap ingin berduet. Apakah ada mekanisme yang bisa dilakukan oleh para partai pengusung agar keduanya ini bisa kemudian disandingkan menjadi satu pasangan di Pilgub DKI? DKJ maksud saya? Kalau untuk hal seperti itu menurut saya, saya belum bisa menjawab ya. Karena untuk tahapan sendiri, untuk pencalonan ini kan belum berlangsung. Tahapan pencalonan ini baru berlangsung di tanggal 19 Agustus 2024. Untuk nama-nama calon gubernur dan calon wakil gubernurnya pun dari KUDKI Jakarta sendiri belum menerima gitu loh. Jadi sejauh ini yang ada nama-nama tersebut masih dalam tahapan wacana di masyarakat. Oke, jadi Mbak Astri mungkin bisa disimpulkan apakah ini ketuk palu kemudian duet antara Anies dan juga Ahok tidak mungkin terjadi pada pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta atau DKJ oleh KPU? Untuk kedua namanya tersebut, Pak Anies dan juga Pak Basuki Cahaya Purnama, keduanya pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau kita merujuk pada undang-undang yang berlaku pada saat ini, maka tidak dimungkinkan untuk kedua nama tersebut jika maju bersamaan. Salah satunya adalah sebagai wakil gubernur kan pastinya. Dengan undang-undang yang ada saat ini, maka hal tersebut bisa dibilang tidak dimungkinkan. Oke, baik. Lain halnya jika kemudian masing-masing maju sebagai calon gubernur begitu ya Mbak? Betul. Oke, jadi itu akan diizinkan. Tapi jika kemudian ada dorongan kuat lagi-lagi, apakah KPU akan memfasilitasi perubahan undang-undang dan lain-lain jika kemudian memang ada urgensi lah untuk kemudian memasangkan kedua orang ini? KPU di sini sebagai penyelenggara, jadi kami mengikuti peraturan yang ada. Peraturan undang-undang dan juga diturunkan dalam PKPU. Jadi apapun peraturannya, KPU di sini sebagai penyelenggara wajib mengikuti peraturan yang ada. Baik, satu lagi mungkin Mbak Asri jadi pertanyaan, ini kan jika kemudian nama Basuki Cahayapurnama ini menjadi orang yang ada di bursa calon gubernur daerah khusus Jakarta begitu. Kita ketahui Ahok sebelumnya pernah menyandang status narapidana, kemudian bagaimana aturan yang mengatur adanya mantan narapidana ini bergabung di kontestasi pilkada? Ya, untuk aturan-aturan terkait pencalonan, itu nanti akan diturunkan dalam PKPU. PKPU pencalonan sampai saat ini untuk pilkada 2024 ini belum diterbitkan oleh KPU RI, jadi kita masih menunggu peraturan tersebut dari KPU RI. Baik, Mbak Asri Megatari terima kasih atas waktu berdiskusi bersama kami. Jadi ketuk Pak Lu, sampai saat ini belum ada aturan yang mengizinkan duet antara Anies dan juga Ahok terjadi, karena dua-duanya pernah menjabat sebagai gubernur, jadi tidak bisa dicalonkan salah satunya menjadi calon wakil gubernur. Terima kasih Mbak Asri Megatari, Komisioner KPUD Jakarta sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, salam sehat. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam.